Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Fredy Sudaryanto di channel Youtubenya Fredy Sudaryanto Spot Masih seputar kasus jalan jaga Subang Sepi memang Setelah ada kasus Brigadir J sehingga kasus Subang ini Menjadi lenyap secara tidak langsung Tetapi apakah akan lenyap Begitu saja setelah satu tahun berlalu Tentunya kita berusaha Untuk terus Ikut Mensuarakan Walaupun dari pihak Tim pelaku Merasakan mereka sumringah Dengan adanya kasus Brigadir J seolah-olah Kasus Subang lenyap Tentu mereka berbahagia dan Bersorak-sorak ya Berpelaku ini Tapi kalau misalkan para pelaku itu Saya bilang Tidak aneh Karena mereka mengharapkan kasus ini Segera ditutup Tetapi kalau yang aneh Kalau ada orang yang menyuruh Ayo Apa namanya Kita cari konten lain saja Konten Subang sudah sepi Nah Ada apakah Orang yang menyuruh seperti itu Ya Harusnya dia terus menyuarakan Supaya kasus Subang ini tidak lenyap Tetapi malah menyuruh Supaya Ayo pindah ke konten lain Karena Subang sudah sepi Nah Seolah-olah ini ada apa Kalau begitu ya Jadi kita bisa lihat sekarang Sejauh mana Apa namanya Seorang itu Benar-benar bahwa dia memang Mau mengungkap kasus ini Ikut-ikut mendukung Men-support kasus ini Supaya terbuka Atau memang Ya Bisa terlihat disitu Ya Akan terlihat Sejauh mana Dimana dan Apa yang Tujuan daripada mereka Untuk bisa Ikut pengawal kasus ini Atau hanya sepenuhnya Ikut pengawal Atau ada kepentingan lain Di balik itu semua Kunos Siapa tahu Tapi kita akan melihat Siapakah mereka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh